Pemisah Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo hari ini kembali menggelar rapat mingguan di gedung high-end Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Rapat membahas perampungan susunan struktur inti TPN untuk menghadapi Pilpres 2024. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo menggelar rapat yang kelima di gedung TPN Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Rapat yang digelar secara tertutup ini dihadiri oleh Ketua TPN Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN TGB Zainul Masjidi, Gatot Edi Pramono, dan Sekjen PDIP Harstok Kristianto. Rapat membahas perampungan susunan struktur inti TPN untuk menghadapi Pilpres 2024, serta strategi pemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Sejumlah nama ditambah menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, diantaranya Beni Ramdhani, Alam Syahpurba, Andi Gani, Nenawea, Ahmad Basarah, dan Usman Tokan. Saya sampaikan informasi mengenai kepengurusan di dalam TPN-GP ini yang saya lagi katakan dan garis bawahi, akan terus bertambah sampai dengan nanti registrasi atau closing waktu kita masukkan formulir kepada KPU. TPN Ganjar Pranowo sebelumnya telah mengungkap sejumlah nama jajaran Wakil Ketua, diantaranya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, mantan Wakka Polri Komjenpo Purnawirawan Gatot Edi Pramono, dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindu TGB Muhammad Zainul Masjidi. Dari Jakartarian Rahman Ade Supriyat, Maai News, melaporkan.